Satereskoba Polarestarakan kembali melaksanakan giat pemusnahan barang bukti sabu dari 3 tersangka seberat 91 gram pada Kamis pagi 7 Oktober. KBO Reskoba Polarestarakan Ibda Amiruddin menjelaskan, untuk pengungkapan perkara narkotika yang dimusnahkan tersebut dilakukan pada 19 September lalu. Diketahui, 91 gram sabu tersebut merupakan milik dari Syarifuddin alias Aco, di mana penangkapan dilakukan setelah pelaku bersama dengan kedua rekannya datang ke sebuah hotel yang sudah diikuti oleh pihak Satereskoba. Ketiga pelaku pun langsung diringkus dan mendapatkan ada 3 paket sabu. Ibda Amiruddin juga mengaku, jika tersangka utama yakni Syarifuddin sudah lama menjadi target operasi kepolisian. Selain pemusnahan barang bukti 91 gram dari 3 tersangka, Satereskoba juga melakukan pemusnahan barang bukti temuan sabu tak bertuan dari hasil patroli anggota Polarestarakan sebanyak 121 bungkus atau total 31 gram di sekitaran jalan Aki Balak pada Sabtu 2 Oktober lalu. Sabu tersebut ditemukan setelah pedugas mendapati dompet yang tergeletak di jalan. Saat diperiksa, ternyata isi dompet tersebut adalah sabu-sabu. Jadi pada saat patroli, anggota menemukan di jalan satu bungkus dompet. Kemudian diamankan setelah dibuka ternyata isinya didugan atau tiga jenis sabu. Setelah ditest ternyata betul adalah sabu. Namun itu tidak diketahui siapa pemiliknya. Karena mungkin pemilik ini kaget sehingga dia pada saat melihat patroli ya lari. Kemudian mungkin tidak sadar bahwa dompetnya yang berisi sabu jatuh di jalan. Tidak ada KTP pemilik? Tidak ada. Jadi si dompet itu cuma sabu tok. 121 bungkus. Jadi kemasannya itu sudah dikasih kode. Sudah dikasih kode itu 1 sampai 5. Jadi kalau 1 itu warga 100. Kalau dia tulisannya 5 berarti 500. Tui Muhammad melaporkan.